5 Fakta Tentang Naura 1. Buka melotot-melotot 5 Fakta Tentang Mama 1. Galak BANGET 2. Fakta Tentang Naura 3. KENTUT Mama juga ya tadi pagi aku lagi tidur-tidur nih enak dan ketur dikater mama ketur ya kan selimut nih, harusnya gini dikater Allah, mama lebih sering kentut yang ketiga udah kan ketur enak sekarang yang ketiga dia tuh jaim banget harus badai rambutnya ada yang lurus satu pokoknya kalo masalah rambut nah orang perfeksionis gak boleh berantakan, kalo lagi bikin rambut harus rapi harus kenceng dan harus badai macam angin topan 4 eh 3 suka gak dengerin aku gak dengerin apa kamu kali yang gak dengerin mama iya kakak kali nih aku bilang enggak mama kakak tuh gak gini-gini gak usah alesan kekep banget sama gak usah alesan yang keempat miss excuses ya itu dia miss alesan misalnya kalo dia salah kakak kakak dia gigit habis neonanya mama nah neonanya dimana gak selebai itu gak selebai itu gak selebai itu tapi gitu nyari-nyari nyari-nyari aku jatohnya sekarang aw terus nyalain habis itu dia nyalain yang lain padahal dia gak hati-hati 4 magra kemarin mama bilang kak besok pagi bangunin kita lari dimana gitu di ragunan udah bangun mah ayo ma bentar lagi lah bentar lagi 5 manit kesel yang penting niat kak niat dulu daripada gak niat terus gak lari juga yang kelima manja tergantung dia orangnya gak bisa kalo gak ada mamanya atau kalo mandi aja mesti ditemenin mbak temenin tapi di depan pintu tapi dia tetep aja ditemenin pada udah gede ngakunya udah gede foto harus badai tapi mandi udah temenin sering ngupil ih gak gak boong meper gak boong kakak itu salah itu ternyata emang sering emang mau sering ngopil emang mau sering ngopil tapi kalo ngopil engga di belakang kasur ya gak mungkin itu boong banget itu sumpah boong suka-suka jadi disalahnya gak jelas seperti yang nomor 4 tadi mati nomor 4 tadi suka menyalakan kalo udah malu gitu minggu ah nomor 4 kan? miss excuses iya apalah nomor 8 penting tadi kan masuk dalam kategori hi mamis untuk mamis yang pengen ajak buah hatinya dan keluarga untuk nonton konser dongeng 3 nanti tanggal 6 oktober tahun 2018 di AISBSD jadi jangan lupa nabung dari sekarang untuk buah hati yang pengen banget nonton konser dongeng 3 nauran Niona karena konser ini akan beda banget banyak ada lagu baru ada pertunjukan yang baru tentunya beda dengan konser dongeng 1 dan 2 pokoknya ini hiburan yang sangat menghibur tentunya untuk keluarga untuk anak-anak pesinta juga jadi jangan lewatkan ya tiketnya sangat terjangkau kok makanya nabung dari sekarang sampai ketemu ya tangan 6 oktober di KD3 di AISBSD